Intro Pemirsa, siapa yang mengira jika sebuah produk yang berbahan dari daur ulang sampah bisa go internasional? Ya, itulah sebuah produk yang dihasilkan oleh Galeri Basquio, olahan imran warga kampung 1. Produk apakah itu? Berikut liputannya. Intro Pemirsa, saat ini saya berada di depan rumah produksi, salah satu UMKM di Tarakan yaitu Basquio. UMKM ini berada di Jalan Pepabri, Gangteratai, Kampung Satuskit. Dan rumpu produksi ini memproduksi lampu-lampu hias yang tentunya sangat menarik. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Intro Balsquio merupakan salah satu nama brand UMKM yang bergerak di kerajinan berbahan limbah daur ulang khusus pada desain interior dan berspesifikasi pada lampu hias. Beralamat di Jalan Pepabri, Gangteratai RT12 No.45 Kampung Satuskip, usaha ini sudah terbilang lama berdiri. Di mana Imran, owner dari Balsquio, memulai usaha pada tahun 2012 dengan melihat banyaknya sampah yang dianggap masyarakat tidak bernilai dan berguna. Oleh itu, Imran memanfaatkan berbagai bahan daur ulang seperti pelepah kelapa, kayu bekas, dan pipa paralot. Karena kegigihan dari hobi Imran yang menyukai lighting dan melihat bahwa desain interior ini peluang yang besar, Pada tahun 2018, usaha Balsquio pernah mengikuti pameran internasional di Jakarta, di mana pameran ini merupakan pameran terbesar se-Asia Tenggara. Balsquio juga pernah menjadi calon nominasi Emergen Award untuk kategori desain yang unik, dan produk lampu hias ini pernah dibawa ke Vietnam, Thailand, dan China. Intro Saat ini belum ada karyawan tetap, hanya freelance, karena Imran hanya mempekerjakan karyawan hanya tergantung dari produk sesuai permintaan. Tidak hanya lampu hias, item produk lain juga dijual oleh UMKM Balsquio ini seperti gantungan kunci dengan harga Rp 10.000, foto yang ditransfer di media kayu, nampan untuk snek, lampu dinding, lampu gantung, dan partisi hiasan dinding. Kadang orang melihat, apa sih barang Rp 1.000, saya juga tidak pernah tentu, karena memang kadang pangsa pasar yang begini bukan ditarahkan tempat ini. Ini kalau di Jawa, harga segini ini masih murah, saya lihat di sini jual yang ukuran itu Rp 150.000, di Jawa kemarin, waktu itu pameran itu Rp 250.000, kurang lebih gini. Untuk harga lampu hias, dimulai dari Rp 150.000 dengan jenis lampu paralon dan lampu jenis pelepah kelapa, kisaran Rp 350.000 hingga Rp 500.000. Omset berkisar dari Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000 per bulan, bahkan pernah menembus Rp 15.000.000. Namun, omset selama pandemi berkurang hingga 90%. Dalam menjalankan produksinya, terkadang imran kesulitan bahan baku dan pemasaran. Terkadang lebih banyak produk yang dihasilkan daripada produk yang laris dijual. Bisa dibilang, di masa pandemi ini, Balskio mengalami penurunan pelanggan yang sangat signifikan. Namun, ada juga beberapa produksi yang gagal karena diserang rayap. Miliki skill dalam kemampuan berkarya, karena peluang kerja saat ini kecil. Teruslah berkarya dan lakukan yang terbaik. Baik, pemirsa, jadi kesimpulan dari wawancara saya siang hari ini dengan owner dari rumah produksi Balskio adalah kita harus terus berusaha dan terus memperbaiki dari hari ke hari. Karena kegagalan itu pasti ada dalam mencapai kesuksesan. Saya Livia Ririn dan Nina Riana melaporkan untuk Equator TV.